Gimana caranya kita dapat barang untuk dijual lagi yang harganya super murah dan pastinya kualitasnya juga oke Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Ida Park disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Jadi langsung aja nih di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya kita dapat barang untuk dijual lagi yang harganya super murah dan pastinya kualitasnya juga oke Nah jadi caranya untuk dapat barang yang kualitasnya oke dan harganya juga murah kalau misalkan kita pergi ke marketplace nih pertama kalian harus Pergi ke marketplace itu misalkan kita udah ada di beranda beberapa marketplace nih kalian bisa cari produk yang terlaris atau misalkan produk yang harganya murah gitu loh Kalau misalkan di shopping itu kan ada kolomnya ya jadi ada yang terkini ada yang terlaris kemudian ada harga ada panah ke atas ada panah ke bawah Nah itu juga bisa kalian manfaatkan supaya kita bisa mencari produk yang paling laris dan harganya itu dimulai dari yang rendah Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan kalian udah bisa nentuin nih udah dapet toko yang mana yang bakalan kalian incer kalian bisa langsung masuk aja ke toko tersebut Dan setelah itu kalian harus lihat untuk penilaiannya penilaian dari beberapa customer apakah penilaiannya 4,8 4,7 itu udah lumayan oke atau 4,9 oke banget ya Tapi kalau misalkan di bawah 4,5 itu kayaknya rata-rata kurang oke ya teman-teman jadi kalian harus memilih yang nilainya itu di atas 4,5 kayak gitu Terus yang selanjutnya kalau misalkan kalian udah lihat penilaiannya kalian juga lihat tokonya tuh udah star seller apa belum Jadi karena kalau misalkan produknya itu atau toko tersebut belum star seller itu kemungkinan beberapa produknya belum memenuhi syarat Seperti misalkan terjual per bulannya itu berapa piece kayak gitu teman-teman Atau misalkan penghasilan per bulannya itu berapa gitu Jadi kalau misalkan belum star seller biasanya toko-toko tersebut belum memenuhi kriteria dari Shopee kayak gitu Dan yang selanjutnya kalau misalkan kalian udah lihat ya toko tersebut star seller apa belum Kalian kan tadi udah lihat penilaiannya juga kemudian setelah itu kalian harus melihat komentar dari customer-customer lain Jadi kalau misalkan ada produk yang memang udah ribuan nih penjualannya Kalian bisa langsung aja buka dan lihat komentar-komentar dari customer lain Apakah komentarnya oke atau misalkan enggak itu kalian bisa simpulkan sendiri ya Jadi kalau misalkan kalian udah tau beberapa komentarnya oke Kemudian penilaiannya oke dan juga udah star seller itu bisa jadiin sebagai reseller kita Berarti bisa dipastiin kalau dia punya harga yang murah dan kualitasnya oke Jadi kita bisa ambil barang dari dia untuk dijual lagi dan juga kita bisa dapet harga yang super murah pastinya Oke jadi aku bakalan ngasih tutorial nih gimana caranya kita nyari barang yang oke kemudian harganya juga murah gitu ya Ini aku bakalan kasih tutorial dengan menggunakan marketplace Shopee dan buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Oke jadi hari ini aku mau kasih tutorialnya gimana caranya kita bisa dapet supplier dengan harga murah gitu Jadi intinya kita bisa belanja dengan harga murah dan kualitasnya banyak pembelinya gitu Jadi kan kualitasnya itu oke gitu ya Langsung aja ke tutorialnya Nah jadi disini ada kotak untuk search jadi kalian bisa search apapun yang kalian mau atau yang kalian butuhkan Disini contohnya adalah baju tidur Nah baju tidur ini yang terkait dengan baju tidur banyak banget ya Dari mulai harga Rp70.000an Ada juga yang Rp22.400an Terus yang Rp16.500an Kemudian ada yang Rp29.900an Terus ada juga yang Rp27.500an Ada yang Rp31.680an Dan lain-lain ya temen-temen semua Nah gimana sih caranya kita pengen dapet baju dengan harga yang paling murah gitu Tapi banyak pembelinya gitu Atau bisa dibilang kualitasnya oke gitu ya Disini ada produk yang terlaris Kalau misalkan kalian pengen cari nih yang terlaris nih Disini juga bisa klik terlaris Disini kan banyak banget tuh kan Ada yang harganya cuma Rp6.000an sampai Rp30.000an Udah Rp1.000an pembelinya Ada yang Rp32.900an Ada yang Rp28.000an juga Tapi nih kalian misalkan pengen juga nih Cari harga barang dari harga tertinggi atau misalkan terendah Kita klik harga Nih klik harga ini kan ada panah ke atas nih Kalau panah ke atas itu tandanya harganya itu dimulai dari yang terendah ya temen-temen Jadi yang terendah ke tertinggi kayak gitu Jadi disini ada harga-harga yang Rp8.000an ada yang Rp40.000an ada yang Rp6.000an ada yang Rp6.900an dan lain-lain Kalau misalkan kita klik lagi nih ke bawah ya Nah kalau misalkan kita klik lagi ke bawah Itu yang muncul adalah harga yang paling tinggi temen-temen Jadi harga yang paling mahal Nah disini ada Baju harganya Rp699.000an Terus ada yang Rp82.000an juga Terus ada ini piyama harganya Rp319.000an Terus ada juga ini kimberly organic harganya Rp300.000an Terus baju tidur 3 set 5 piece harganya Rp290.000an Dan ini ada piyama black harganya Rp259.000an Mahal-mahal banget ya Itu tergantung selera sih ya Ini untuk otak-atik harga tuh misalnya kalian mau dapet harga yang mana kayak gitu Terus selain itu juga Kalau misalkan kalian mau cari produk dengan memfilter sendiri nih Maksudnya tuh kalian misalkan lokasi dari bajunya pengen yang di area Jakarta Kalian bisa klik DKI Jakarta Kalau misalkan pengen yang di area Jabodetabek Kalian bisa klik yang Jabodetabek kayak gitu ya Disini lokasi-lokasinya Bisa lihat sendiri ya lengkap banget Ada Bali, ada Sulawesi Selatan, ada Riau, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur Itu terserah kalian Kalian bisa otak-otak sendiri untuk lokasi Kemudian nih metode pembayarannya Pengen yang COD kayak gitu Bisa klik aja Terus misalkan kategorinya nih Mau piyama yang piyama doang Atau misalkan pakaian anak perempuan doang Atau misalkan mau pakaian bayi doang deh Piamanya lulus pakaian bayi kayak gitu Bisa aja langsung disetting aja Dan banyak banget sih Mau kimono doang Mau pakaian pria doang gitu Jadi kalian bisa klik aja yang mana Yang pengen kalian jadikan kategori Terus ada juga batas harga Mau minimal harga berapa nih Mau 0-75 ribu doang harganya Atau misalkan maksimalnya mau dipilih Harganya 75 ribuan aja Kalian bisa klik aja ya Terus tipe penjualnya Mau yang Starseller Mau yang Shopee Mall Atau misalkan mau yang Star Plus Atau misalkan mau barang-barang Yang dikelola oleh Shopee itu Kalian juga bisa setting aja Untuk tipe penjualnya Yang selanjutnya ada penilaian Kalian mau milih yang mana nih Misalnya tokonya yang pengen Yang penilaiannya bintang 5 Atau misalkan bintang 4 ke atas Itu kalian juga bisa set sendiri Pengiriman juga Ada yang same day Ada yang reguler Ada yang next day Dan lain-lain Kemudian ada merek juga Merek kalian juga bisa pilih Mau merek apa Apapun kalian bisa set langsung Terus Kalau misalkan kalian udah dapet Nih aku biasanya Klik yang terlaris Nah untuk harga kan ini Udah kayak ngikutin gitu ya Disini ada harga yang termurah nih Oke aku mau kasih contoh nih Satu produk Aku biasanya pilih yang terlaris Kemudian aku pilih harga yang paling murah Yaitu ada yang 6.900 Sampai dengan 30 ribuan aja Nah disini kalian bisa lihat ya Untuk bintangnya tuh sekitar 4,7 penilaiannya Kemudian kalian juga bisa cross check Untuk tokonya Disini kan tokonya udah star seller ya Jadi ini bisa dijadikan rekomendasi Kalau misalkan kita mau beli barang Yang harganya murah Tapi kualitasnya oke Dan disini untuk pembelinya Udah sekitar 10 ribu ya teman-teman Kemudian setelah cross check penilaian Kemudian tokonya itu star seller atau bukan Kita bisa lihat untuk penilaian Dari beberapa customer Nah kemudian Kemudian yang selanjutnya Kita akan lihat beberapa komentar Atau review dari beberapa customer Nah disini ada yang komen Akhirnya yang ditunggu-tunggu Nyampe juga cepet lagi Ini komentarnya udah 5 bintang Terus Alhamdulillah pesananku udah sampe Ini juga 5 bintang ya teman-teman Terus paketnya udah nyampe Real pitch ini juga sama 5 bintang Dan banyak banget review-reviewnya itu Sekitar 5 bintang Jadi kita bisa dapet Atau kita bisa simpulkan Bahwa toko ini produknya lumayan oke Kalau misalkan kalian penasaran Pengen lebih detail lagi gitu ya Cari review-review dari produk ini Kalian bisa scroll terus ke bawah Apa kekurangan Atau misalkan apa yang minus dari produk ini Oke kayak gitu Untuk cari supplier yang harganya termurah Dan kualitasnya oke Kemudian yang selanjutnya Kita akan lihat Atau kita akan cari contoh yang kedua ya Disini ada Setelan Piyama Yang harganya itu cuma 28.300 Kita akan coba buka Dan penilaiannya lumayan bagus teman-teman Itu penilaiannya itu 4,8 Dan pembelinya udah sekitar 10 ribuan yang terjual Kemudian kita akan cross check Tokonya itu ternyata udah star seller Jadi ini juga bisa kita jadiin sebagai rekomendasi Kalau misalkan kita mau beli barang Terus setelah itu Kita akan lihat penilaian Kita akan lihat penilaian dari beberapa customer Di antaranya ada dari Rinsa Gita Barang bagus sesuai pesanan pengiriman cepat Terus ini bintangnya juga 5 Terus ada juga yang komen Terus bintangnya juga 5 Terus ada Muhammad Nezat Ini barang sudah sampai Suka banget sama barangnya Bintangnya juga 5 Suka belanja di toko ini Kualitas bagus agar terjangkau Nah disini udah ada beberapa bintang 5 ya Jadi kalian bisa simpulkan Bahwa toko ini juga kualitasnya lumayan bagus gitu ya Karena pelanggannya Memberikan bintang 5 Untuk penilaian produk mereka Tapi kalau misalkan kalian Penasaran pengen lebih detail lagi Pengen cari tahu apa minusnya Kalian bisa lihat Dengan foto atau video Mungkin disana ada beberapa komentar Yang memberikan komen minus dari produk-produk tersebut Oke teman-teman Itu untuk tutorial mengenai Gimana caranya kita mencari barang Yang harganya murah dan juga kualitasnya oke Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai bagaimana caranya kita dapat Barang yang harganya murah dan kualitasnya oke Semoga buat teman-teman yang nge-dropship Atau teman-teman yang lagi jualan online Bisa laku dan laris terus ya Dan jangan lupa juga Like, comment, subscribe video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye